Halo Opreker, jumpa lagi di channel Kang Tutorial Di video kali ini saya mau share sama kalian bagaimana cara install custom ROM Descendant di Redmi 5 Plus Oke kita langsung saja ke tutorialnya Pertama-tama kita masuk dulu ke TWRP seperti biasa Oke buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Tutorial silahkan di subscribe dulu Karena next pasti akan ada update terbaru seputar Oprek Android ya Jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi Oke sekarang setelah kita masuk ke TWRP Kita cari dimana lokasi penyimpanan custom ROM nya ya Link download untuk custom ROM nya sendiri sudah saya sediakan di deskripsi Jadi silahkan kalian download Oke sebelum kita install custom ROM nya Kita bersihkan dulu ya Kita wipe dulu Mau di format dulu juga boleh Kita tunggu prosesnya sampai selesai Kita tunggu prosesnya sampai selesai Lalu kita install ya Kita place custom ROM nya Kita swipe untuk melakukan penginstallan Placing ya bukan penginstallan sorry Dan buat teman-teman yang mau langsung install magis juga bisa Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan Nah untuk custom ROM ini Kebetulan sudah include dengan gapps ya Jadi kalian tidak perlu install gapps lagi Karena sudah include dengan gapps Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke flashing sudah selesai Kita bersihkan cacanya dulu Nah disini karena saya mau install magis Jadi saya sekalian install disini ya Buat teman-teman yang gak mau install magis Bagian ini bisa diabaikan aja Untuk tutorial lengkap mengenai cara penginstallan magis Kalian bisa cek video saya yang lainnya Kalian bisa cek video saya yang lainnya Disitu ada Karena untuk di video kali ini Lebih fokus ke cara flashing custom ROM nya aja ya Jadi untuk masalah magis nya tidak saya jelaskan disini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati Oke flashing kita sudah selesai dan handphone sudah masuk ke homescreennya ya Mari kita cek Oke cukup sekian tutorial kali ini buat temen-temen yang masih kesulitan bisa tinggalkan komentar dan jangan lupa di like jika video ini memang bermanfaat dan share ke teman-teman kalian ya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu biar nanti ada update terbaru kalian langsung mendapatkan notifikasinya ya Oke sampai jumpa di tutorial berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax